Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Blata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kedutaan besar Malaysia di Jakarta memutuk provokasi negatif melalui video parodi lagu Indonesia Raya yang beredar di internet. Kedutaan besar Malaysia di Jakarta mengatakan pihak berwenang negara Malaysia sedang melakukan penyelidikan atas beredarnya sebuah video yang telah menghina lagu kebangsaan Indonesia. Kedutaan besar Malaysia menggaris bawahi pernyataannya dengan mengatakan mengutuk provokasi negatif apapun yang bertujuan menimbulkan dampak pada hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia yang erat. Video itu tidak saja memuat lagu kebangsaan Indonesia yang telah diubah total liriknya dengan kalimat-kalimat insinuatif tetapi juga mengganti lambang negara burung Garuda dengan ayam jago berlambang Pancasila di latar belakangi bendera merah putih. Video yang diunggah oleh akun dengan logo bendera Malaysia itu diketahui telah beredar sejak dua minggu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Artis berinisial GA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur yang tersebar di media sosial. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusriunus pihaknya berencana memanggil kembali artis berinisial GA dan tersangka MYD atas kasus video syur yang beredar di media sosial. Dari hasil pemeriksaan digital forensik menguatkan bahwa video tersebut diperankan oleh GA bersama tersangka MYD. Kombes Pol Yusriunus mengatakan kemudian dari hasil gelar perkara saudari GA sebagai saksi dan saudara MYD sebagai tersangka. Keduanya telah mengakui bahwa video yang beredar diperankan olehnya. Kejadian tersebut dilakukan di salah satu hotel di Kota Medan pada tahun 2017 silam. Atas perbuatannya, maka keduanya akan dijerat dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari Jakarta, Apriyanti dan Fitri melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan, sampai jumpa. Salam, Tri Brata! Terima kasih telah menonton!